Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Patriga Pet Channel Channelnya Orang Benjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian yang mencinta kucing tentang cat lopet Tidak hanya cat lopet di Indonesia Maupun cat lopet di seluruh dunia Wajib banget tuh selalu menonton Video-video kucing terbaru aku ya Insya Allah kan upload Atau kata yang setiap harinya ada channel kucing aku pada GAP Channel Pastikan kalian semua nonton ya Kan rugi banget deh kalau kalian tidak menonton Kenapa? Karena banyak banget formasi penting Formasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian dapatkan begitu saja ya Ini ternambah pengetahuan kalian Ada wasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih ya kalau kalian di rumah banyak banget melahirkan kucing ya Seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys Karena minggu lalu ya Mami putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten Yang sangat lucu, unik, mengemaskan Bisa punya beda dari kucing lainnya seluruh dunia Cuma kucing pada GAP Channel saja guys Nah bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten-kitten Asal aja deh kalau muncul channel aku pada GAP Channel Untuk nonton video kucing aku selangkapnya oke Nah bagi kemudian kemudian keluhan Misalkan ya kucing kalian seciktan Hamil, kawi, melahirkan mati, malas makan, sukati dudulan, dan sebagainya Kalian yang takut karena khawatir karena gelisah Jangan takut khawatir karena gelisah guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi mengatasi kucing bermasalah Solusi mengobati kucing bersalah Dan solusi menangani kucing bermasalah guys Makanya kalian jangan ragu-ragu Jangan suka-sukan khawatir takut gelisah Just menuju channel aku pada GAP Channel Untuk nonton video kucing aku lengkap dan tersambah untuk ya Apapun yang kalian butuhkan tersambah kucing Nah dari sana guys kalian beri sebuah sengaja Aku bikin buat kalian semua pencipta kucing seluruh dunia oke Kalian boleh saja nonton video sebuah sepost-sepost ya Di kaos-kaos sampai ke mahasiswa Mereka juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar ya Malah kalau cukup lagi guys Malah aku senang video aku datang oleh banyak orang oke Dan bagi kalian belum subscribe ya Please subscribe, komen, like, and share guys Please-please banget ya Karena satu subscribe terkadang Sampai bantu-bantu untuk perkembangan dan kemajuan channel aku caku Agar channel aku caku semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun sedulunya Semua itu bergabat bantuan kalian ya Bergabat bantuan kalian yang sudah subscribe Buruan tonton videonya karena sudah tahu tuh Dan yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang Aku tunggu kembali kalian kalian Aku tunggu kembali kalian kalian Oke terima kasih Dan sekarang aku nyampaikan informasi penting buat kalian Penting-penting banget ya Nih kalian punya kucing kan Punya kan ya Lalu ya kucing kalian tersebut ada tungau di telinganya Lalu kalian bertanya-tanya ya Apa sih alasan, gejala, dan cara mengobati ya kucing yang ada tungau di telinganya Nah penasaran? Simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya oke Jadi ya hama seperti kutu atau tungau Sering kali menyerang ya kucing Gitu Tungau ini bisa hidup dengan baik di daerah lembab dan hangat Karena ya tungau sering dijumpai pada telinga kucing gitu Pertumbuhan tungau pada telinga kucing ini tentu membuat kucing peliharaan tidak nyaman Bahkan menyebabkan masalah telinga permanen Ini dilansir dari situs Homeless Alive pada Rabu tanggal 28 bulan 7 tahun 2021 ya Kalian bisa melakukan pengecekan pada telinga kucing Baik melalui bentuk telinga maupun perilaku kucing Pertolongan pertama dengan bahan alami ini juga bisa kalian lakukan Untuk meredakan gatal pada telinga kucing peliharaan kalian akibat tungau Oke yang pertama ini gejala tungau telinga kucing ya Nah meski tungau pada telinga kucing miliki ukuran yang sangat kecil Nah kalian bisa melihatnya dengan teliti dan menemukannya bintik-bintik putih yang ditinggalkan tungau Jika kucing terjangkit tungau gejalanya dilihat dari pintik yang berbentuk seperti bubuk merica Gejala yang umum di alami adalah kemerahan di area telinga Adanya kerak-kerak di ujung telinga kucing dan kucing akan sering menggelangkan kepalanya Nah jika tidak segera ditangani tentu akan menyebabkan masalah yang lebih serius Bahkan kerusakan permanen pada telinga kucing Nah saat telinga kucing terserang tungau kucing akan merasa tidak nyaman dan akan terus menggaruk telinganya Nah untuk mengatasinya ya beberapa cara yang alami yang bisa kalian lakukan ya Namun jika radang dan gatal tidak redak Segera bawa kucing kalian ke dokter hewan untuk penanganan lebih lanjut gitu Oke yang kedua menggunakan minyak zaitun Nah salah satu solusi alami meredakan gatal di telinga kucing adalah menggunakan minyak zaitun Oleskan minyak zaitun ke telinga kucing Setelah itu lap telinga kucing dengan kain lap yang lembut dan bersih Minyak zaitun membantu tungau yang menempel lepas dari kulit hingga ya lebih mudah menghilangkannya Selain itu ya minyak zaitun juga memiliki efek menenangkan dan membantu melembabkan kulit kering dan berkerak gitu Oke yang ketiga menggunakan minyak esensial Jadi ya jika miliki cukup stok minyak esensial di rumah Kalian bisa menggunakannya untuk meredakan gatal di telinga kucing Beberapa aroma yang sangat dibenci tungau antara lain daun teh, lapendar, dan kayu putih Namun karena kandungan minyak esensial yang terlalu pekat untuk kucing Kalian perlu mencampurkannya dengan minyak zaitun atau minyak lapa sebelum mengoleskannya ke telinga kucing Untuk aman dan minyak tidak terjilat gunakan corong pelindung untuk menghindari kucing menjilat minyak esensial Oke yang keempat cuka sari apel Cuka sari apel seringkali digunakan untuk mengobati penyakit Cuka ini sangat ampuh mengatasi tungau pada telinga kucing Cuka apel mengandung anti jamur dan antibakteri yang dapat mencegah dan mengobati infeksi jamur bakteri ya Setelah itu juga ya cuka apel ini juga dapat menormalkan pH pada telinga kucing kalian yang terkena tungau ya Jika tidak betah berseram di sana gitu Berbahaya banget ya guys ya tungau-tungau ini sangat manja banget ya Ngeri ya guys Nah jangan sampai ya kucing kalian ini bermasalah penyakit tungau ini ya Pokoknya kalian harus segera melakukan pengobatan ya Kalau kalian tidak bisa menanganainya sendiri ya Kalian apa namanya Bisa langsung membawa kucing kalian ke dokter hewan ya Untuk segera dilakukan penanganan Ya Dan kucing kalian terhindar dari penyakit tungau yang berbahaya ini ya mengerikan gitu ya guys Kalian pernah merasakan sendiri kan guys ya Tungau itu ya Di tubuh kalian juga ada kan Itu Gak enak banget kan Kalau ada tungau ya gitu ya guys Nah guys bagaimana informasi yang aku sampaikan Semoga berapa manfaat ya Jangan lupa please subscribe, komen, like, and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye selamat menikmati